Tergantung mood aja sih, misalkan dari kalau misalnya lagi diundang-undang, mereka suruhnya pakai baju apa gitu. Dan lagi pula juga ada kerjasama dari salah satu vision designer juga, bajunya juga sponsor atau baju beliku sendiri, tergantung moodnya hari ini mau pakai warna apa aja. Tapi terima endorsean ga sih, Ma? Endorsean apa? Busana atau clothingan pakaian. Kalau misalkan endorsean gitu-gitu ya mungkin ya terima-terima aja sih kalau misalkan ada beberapa yang nawarin kalau misalkan emang bagus dan worth it juga buat dipakai, ya tapi lihat-lihat dulu, ga sebarang apa. Kamu lebih nyaman pakaian-pakaian yang seperti apa sih? Casual kah? Casual aja sih, casual aja yang ga ribet yang masuk kemana aja malam masuk, siang juga masuk gitu, ga ribet aku anaknya. Kalau untuk rambut sendiri gimana, Ma? Emang lebih nyaman pendek atau panjang? Orang-orang banyak yang bilang sih lebih bagusan, lebih fresh-an pakai pendek sih, tapi kangen rambut panjang nih gimana dong. Jadi pengen manjangin lagi ga? Iya sih ya, kayaknya sih mau manjangin lagi sih. Tapi nanti lihat dulu deh, bosen apa engga ya. Berasa nyaman atau seperti apa ya rambut panjang itu buat Manda? Nyaman sih, semuanya nyaman sih. Tapi mungkin ya cuma pengen kelihatan beda aja, gak hanya potong rambut pendek. Tapi yang namanya pekerjaan, orang-orang lebih suka aku pakai rambut panjang gitu. Jadi dari kemarin kadang-kadang suka pakai hair clip atau apa gitu. Jadi Manda diberikan surprise nih, kedatangan kakak yang Manda itu gimana sih ceritanya? Iya, pura-pura jadi nggak tahu itu jadi siapa tuh. Gue juga bingung. Tapi soalnya aku orangnya susah banget untuk ngakalin nama, susah banget. Aku harus ngeliat fotonya dulu gitu. Jadi ya aku mah, oh iya, iya, iya. Padahal gak tau. Pas ngeliat aku bilang, lah kakak gue ada di sini. Gitu. Kaget sih. Tapi ya gimana? Namanya juga diundang kan. Man, tapi untuk fashion sendiri, kamu punya fashion stylist sendiri masih apa emang? Enggak. Aku nggak ada fashion stylist. Aku emang suka. Anaknya suka banget sih kayak berfasion gitu-gitu. Karena mungkin aku juga sempat ada beberapa temanku yang fashion stylist dan akhirnya aku diajarin. Diajarin secara kayak matchnya. Terus abis itu dari warna, dari tone, karena dari kulit, semuanya kita harus tahu gitu. Punya role model sendiri nggak sih? Enggak ada. Aku enggak ada role model, enggak ada yang... Artis aja enggak ada juga yang aku misalkan suka atau nge-face aku enggak ada. Orang luar juga enggak ada. Kenapa? Kenapa, Man? Enggak tahu. Enggak ada. Terus influensanya lebih kemana? Yang enggak tahu. Maksudnya yang enggak ada sih. Malah ya kadang-kadang ya sesuka-suka aku aja, aku lagi mau pakai fashion apa, enggak mau pakai ini. Mungkin kayak sekali-sekali ngeliat dari artis-artis luar, yaudah tapi cuma gitu doang. Lebih ke mana nih? Eropakah atau Asia atau seperti apa sih? Asia. Lebih suka Asia. Kenapa ketertarikan Asia ke belaknya? Mungkin enggak terlalu ribet kali ya. Terus abis itu sesuai dengan umur sih. Aku harus menyesuaikan dengan umurku supaya tidak dibilang terlihat tua. Tapi sempat ada ini juga enggak sih? Masukkan-masukkan dari orang lain gitu? Enggak ada sih. Enggak ada sih. Untungnya aku ketemu sama orang-orang yang hebat. Jadi mereka enggak terlalu mengatur secara perkayaan, secara apapun. Yang pastinya karena mereka tahu aku melakukan yang terbaik sih. Ketemu kakak tadi agak surprise apa-apa sih? Memang apakah jarang komunikasi atau jarang ketemu gitu? Karena aku jarang di rumah. Aku jarang banget di rumah. Palingnya seminggu sekali. Atau malah kadang-kadang 2 minggu sekali gitu. Karena aku lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Sekarang kan udah dengan normal ya. Udah balik aktivitas kayak mas-mas ya kan. Ada mau like kerja lagi gitu. Jadi ya paling kadang-kadang kita cuma WhatsApp-an. Atau enggak video call atau apa. Tapi ada tegoran enggak bahwa kurangin jadwal nih? Enggak sih enggak. Namanya juga nyari duit cicilan saya banget. Saya pulang dulu tadi. Terima kasih telah menonton!